Hai, welcome back with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Pemain Ansan Greener FC, Li Jon Hi, berterima kasih kepada back timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Li Jon Hi, merupakan pemain yang mencetak hatu gol. Saat Ansan Greener FC menjamu Kim Jae-Hong Samu di Ansanwa Stadium. Peran dengan sebut berakhir dengan skor imbang satu sama. Satu gol Li Jon Hi dicetak pada make-6. Li Jon Hi pun berkomentar saat persaingannya dengan Asnawi Mangku Alam di posisi yang sama. Saya bersaing dengan Asnawi di tempat saya bermain. Tentang bagaimana? Saya memulai sebagai starter. Tetapi jika penampilan saya tak bagus, sepertinya, face Indonesia akan kecewa. Jadi, saya lebih berkonsentrasi di jarnya. Lebih lanjut, Li Jon Hi berharap dapat persaing secara sehat. Saya berharap dapat persaingan sehat. Asnawi juga pemain yang bagus, jadi saya ingin pelajar apa yang harus dipelajari. Ujar Li Jon Hi. Li Jon Hi pun telah melakukan latihan bersama-sama selama dua hari dengan Asnawi Mangku Alam. Saya melihat video Asnawi terlihat agresif dan penelus temangan. Video Asnawi membantu gol saya. Terima kasih. Ujarnya diluasai dari G-Sport. Li Jon Hi pun mengaku akan pelajar dari back-tooth Indonesia itu. Asnawi Mangku Alam sendiri belum mendapatkan kesempatan debut di K-League 2 bersama Anson Piner FC. Sayangnya, alasan Asnawi tak bisa ikuti lembaga tersebut bukan karena fisik dan adaptasi dengan tim yang melemata. Alih-alih itu, Asnawi gagal debut di pekan pertama K-League 2 dan harus menjalani karan dinam mandiri untuk kedua kalinya. Sejadinya, Asnawi sudah menampungkan karan dinam mandiri pertama pada 17 Februari lalu. Mana pemain PSM Makassar itu juga sudah sempat gabung latihan dengan tim di Pulau Jeju. Namun di hari kedua latihan, Asnawi harus segera kembali ke karantina karena bersaja melakukan kontak dengan WNI yang positif COVID-19. Contak itu, dilakukan Asnawi usai keluar dari karantina dan bertemu juga penggemarnya dari Indonesia di salah satu rumah makan di Ansan. Terima kasih telah menonton video kami. See you, bye-bye!